intinya waduh ada apa nih ada apa nih ada apa nih ada apa nih ada apa ya jawabannya jawabannya Aduh ada yang celah pantai Halo Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kayak emang kawan semuanya emangnya motornya mana enggak sekabeh ya tuh kita berangkat apa kabar kalian semuanya semoga kalian baik-baik aja saya gua sekarang ONR untuk kalian semua jangan lupa kalau misalkan yang belum subscribe saya pikir dulu channel gua share terus follow Instagram gua jangan lupa dihidupkan loncengnya juga dan sekarang gua ada 12345666 motor ONR ke Lembang sekarang gua lagi ada di laluan-laluan Lembang beres dari di pom bensin tadi gua kebelet kencing cok udah yuk Oke yuk kita berangkat lagi guys Halo Bismillahirrahmanirrahim ah ya udah lama nggak nge-vlog lagi guys sekarang gua pengen nge-vlog gua pengen drop racing gitu kan naik kred naik kred tapi kalau misalkan gelap mohon maaf ya karena emang lembang itu cuacanya gelap gini gitu kalau misalkan nr ya dimana-mana juga gelap gitu kan guys ya pokoknya mohon maaf aja kalau misalkan gelap-gelapan gitu kan ya gue gimana ya wih beraninya coy coy kebiasaan emang orang-orang sini tuh nggak punya ahlak kalau misalkan bawa-bawa mobil bawa motor gitu kan emang enak sih kalau misalkan lembang tuh jalannya luka liku luka-liku tapi ya patut diwaspadai juga ya hati-hati kalau misalkan di jalan gitu kan karena emang jalannya tuh enggak enggak selalu mulus enggak selalu mulus seperti pahanya deh bersik anjay deh bersik cahaya ini semoga kalian baik-baik aja sehat selalu ya guys jangan lupa makan yang teratur istirahat yang cukup bagi yang nonton ini terus kalian unfollow gua parah banget sih kalau itu parah banget sih kalau misalkan kalian dengan follow gua jadi gua tuh ngeliat ini ngeliat apa namanya tuh ngeliat followers-followers gua kok makin lama tuh makin sedikit-sedikit-sedikit apakah karena yuduh kan aja ya duluan-duluan-duluan-duluan apakah memang eh apa namanya tuh gimana ya sup ya tipahin-tipahin-tipahin eh disuruh duluan malah pada di belakang gua ya pastinya juga kalian bakalan kesusul juga sama gua gitu kan kalau misalkan di depan juga sombong amat besok duluan-duluan ini gua sama kot gua lagi NR katanya pengen ke Lembang gitu kan katanya pengen gua kumpul jarang NR jadi ya gua yakin aja gitu kan kemauan mereka yudah yuk eh kita NR aja deh ngeen kita mereng guys sini padahal ada apa namanya ada kompensi juga gitu kan tapi nggak papa tadi gua kebeletnya sekarang enggak udah mau kebelet itulah beliat banget sih gua ngomong ya hahaha udah lama sih gua ngevlog jadi gua agak gogo lagi gitu kan kayak kurang pede atau gimana gitu kan kalau ngevlog ngevlog lagi tuh tapi ya ayolah gitu kan udah lama gua ngevlog kayak gini Lembang lagi besok kalau misalkan ini gua mau ngevlog juga insyaallah semoga ya semoga ya gua sehat-sehat selalu diberikan Rizky eh di perpanjangan usianya sebenernya gua tuh pusing ya guys pusing banget ini karena kenapa karena mic intercom tuh ada dua gue gue nyimpen disitu ada dua mic intercom tuh jadi yang satu buat kamera yang satunya lagi buat intercom lagi gitu loh gua beliin terkom baru jadi begitu perasaan ini nggak berisik banget sih motor gua hati-hati sih guys ya intinya hati-hati kalau misalkan mau ke Lembang karena ya gini nih kalau resikonya tuh pada kenceng-kenceng bawa motor bawa mobil tuh nggak mau ngalah gitu kan gue harus ngejar temen gua di depan mereng caheh ya supaya kalau susul harus mereng gini karena ngejar temen-temen gua yang di depan gitu loh udah jauh banget kayaknya tuh udah kalang berapa motor tapi nggak apa-apa nanti aja kita bakalan ngikutin mereka di belakang ngikutin mereka mau apa namanya mau diamnya dimana ngikutin aja kita baru nyampe Cikole kita ambil kanan lagi guys kita susul-susulin mereka karena kita ketinggalan jauh coy kita ketinggalan jauh sumpah ketinggalan banget lah ini intinya aduh ada apa nih ada apa nih ada apa nih ada apa nih ada apa yang kejelakaan ya kejelakaan sumpah Cik parah banget sumpah ada yang kejelakaan kayak gitu ya katanya juga baru juga dikasih tahu harus hati-hati kalau misalkan kelembang gitu kan apalagi malam-malam udah gelap jalannya juga kadang-kadang ada yang jelek gitu kan gue juga ini sebenarnya kurang safety karena nggak pakai spion gitu kan nggak pakai sparkboard yang penting ada inilah ya ada apa namanya eh plat nomor nah ini temen gue nih di depan gue nih udah pada ngebaris lagi nih kita udah ngelewatin apa ya ini ya namanya tapi temen gue ada yang ketinggalan masih di ketinggalan di belakang tapi gue yakin sih mereka mereka dia tuh bisa bisa nyusulin kita gitu aduh gue kelelipan cuy ini gue pakai GG4 ya tapi nyantai aja deh soalnya jalannya jelek cuy sumpah nih jalannya jelek banget gerinjal-gerinjul gitu nah kalau disini udah bagus nanti pasti di depan tuh mereka nggak bakalan bisa kencang sehariannya udah cuaca dingin Terima kasih telah menonton! 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 tidur kalau misalkan belum dibawa jam 2 gitu jam 2 atau jam 3 gue nggak bisa tidur gue tuh Insom lah disebut Insom lah gitu ya punya tukang pila 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 gitu kan nah udahlah ya gue nggak mau bacot-bacot lagi nggak mau banyak ngomong lagi intinya ya udah sampai sini aja dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua Fajri Matafok izin pamit bye bye see you next video